Reza Julianto, remaja berusia 18 tahun ini, merupakan satu dari tiga pelaku yang ditangkap anggota polisi Lampung Utara karena melempar mobil patroli milik Satuan Lalu Lintas Polresa Tempat. Akibatnya kaca mobil patroli tersebut pecah. Dari hasil penyelidikan polisi, aksi nekat warga Kelurahan Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan ini, dikarenakan di bawah pengaruh minuman keras. Aksi pelemparan itu terjadi saat polisi tengah melakukan patroli rutin di Jalan Alam Syah Ratu Prawiran Negara, Kelapa 7, tepat di depan dealer Yamaha, sekitar pukul 4.00 dini hari. Polisi masih memburu kedua rekan pelaku yang identitasnya telah diketahui. Selain mencita barang bukti berupa batu untuk melempar, polisi juga menemukan narkoba jenis sabu berikut alat hisapnya dari tangan pelaku. Berlaku berjumlah 3 orang dengan mengendarai sepeda motor secara bersama-sama melakukan peleparan dengan menggunakan batu terhadap 1 unit Toyota Rush, patroli lalu lintas Polresa Lampung Utara saat sedang melintas di Jalan Alam Syah Ratu Prawiran Negara di depan dealer Yamaha, Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dan pasal 4406 KUHP dan pasal 4406 KUHP dan pasal 4406 KUHP. Tentang pengerusakan dan undang-undang narkotika terkait pemilikan sabu. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan.